hai 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 ketemu lagi dengan Ria disini dari Jason Baby Shop untuk vlog kali ini aku mau kenalan ke kalian semua produk empasi buat para mamsa dan bonsai nih yang bingung cari steam blend apa sih yang range harganya enggak terlalu mahal tapi kualitas oke nah nanti aku bakalan unboxing untuk produknya baby safe ini nih yang di samping aku dan aku bakalan review ke kalian semua untuk produknya baby safe untuk tipe steam and blend jadi don't go anywhere jangan ke mana-mana ikutin terus video aku yeay tamci unboxing nah disini sudah ada produknya baby safe tipe mesin makanan baik jadi bisa buat kukus menghaluskan dan siap saji jadi kalian mau tau nggak sih kira-kira itu barang seperti apa dan bentuk itu kayak apa penasaran kan Mari kita unboxing jadi aku bakalan buka ya untuk produk baby safe oke nah ini ada manual booknya pastinya dan sih sudah ada barangnya jadi ini aku mau buka aku mau kasih tahu ke kalian semua untuk para mamsai dan bonsai yeay nah tadi mereka kan sudah unboxing nih nah ini barang ini sudah aku keluarkan dari kardusnya untuk bagian-bagiannya disini tuh sudah ada alat mesinnya ini ya terus disini ada pisau nah nanti pisau ini dimasukkan ke dalam tempat ini nih sudah ada tempatnya juga terus sama ini penutupnya and tersedia juga manual booknya disini nah next aku mau kasih tahu ke kalian semua cara pasangnya nih atau cara penggunanya bagaimana sih jadi jangan kemana-mana ya oke next kita lanjut cara pasangnya si steam blendernya baby safe ini jadi disini kan sudah ada tempatnya nih ya disini ada pisau nya nah pisau ini kita masukkan ke bagian dalam sini oke lalu kita pasangkan bolet juga sini ke bagian sini oke ya lalu kita pasangkan tutupnya untuk bagian atasnya nah usahakan ini untuk yang berbentuk agak sedikit melengkung itu di bagian depan karena ini musim musim nanti mengunci untuk kesamping sini dan untuk bagian belakangnya juga harus disesuaikan seperti ini jadi nanti ini kita putar ya caranya tuh gini untuk mengunci bagian cupnya ini jadi untuk gelasnya bagian bawah ini kita putar seperti ini lalu bagian penutupnya kita tekan lalu putar seperti ini sampai dia mengunci nyangkut di bagian bodi sampingnya ya seperti ini sampai dia berbunyi kluk atau bisa dilihat dari posisi belakang ini kan belum terkunci nih nah ini posisinya harus sama-sama mengunci oke sampingnya berbunyi kluk ya nah kalau sudah mengunci semuanya nah disini sudah bisa digunakan tapi kalau belum mengunci dia tidak bakal bisa muter atau tidak bisa digunakan untuk steamnya maupun blendernya jadi diusahakan untuk bagian atasnya terkunci dan bagian belakangnya juga harus terkunci jadi seperti itu next selanjutnya aku mau kasih tahu ke kalian semua untuk para mamsa dan bursa yang harus diperhatikan untuk produk baby safe food maker ini jadi itu pertama-tama disini kan mesinnya udah dilengkapi dengan keamanan penguncian nih mam jadi tadi kan sudah aku kasih tahu itu ada di penguncian pada mangkoknya sama tutup mangkoknya jadi kalau mesin tidak akan mesin itu tidak akan menyala kalau keduanya itu tidak terkunci oke dan yang kedua itu selalu memasukkan pisau ya untuk orang-orang yang ini itu di dalam karena untuk proses blender maupun kukus saja itu harus ada pisau di dalamnya jadi kalau misalnya mam saya nih mau kukus aja nih tetap harus ada pisau di dalamnya atau misalnya mamnya mau kukus plus blender jadi itu harus ada pisaunya di dalam oke dan untuk yang yang ketiga jangan merendam atau membasahi mesin nih ya bagian mesin ini oke atau kabelnya dengan air biar tidak terjadi concentrating listrik jadi untuk menghindarinya mam jangan rendam nih sama air atau cara pencuci hanya untuk bagian mangkok dan tutupnya saja kalau untuk mesinnya ini mem tinggal lap saja oke dan untuk yang keempat jauhkan dari jangkauan anak-anak nah ini yang penting jadi usahakan untuk taruh mesin steam blendnya ini di dapur dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan untuk yang kelima lepaskan kabel power dari sumber listrik ya pada saat tidak digunakan atau sebelum dibersihkan dan yang keenam ini harus hati-hati pisau di bagian dalamnya ini ini lumayan tajem loh dan sangat tajem malah kalau aku bilang ya jadi harus hati-hati pada saat menggunakannya terus kalau bisa juga sih untuk yang nomor tujuh nih penyimpanan produk ini harus dijauhkan dari benar-benar panas yang mudah meledak jadi harus ditempat kan di tempat yang benar-benar safety dan yang ke-8 simpan produk nih kalau bisa di tempat kering dan sejuk dan untuk listrik ini voltase listriknya ini cuma 220-240 voltase dan untuk yang terakhir ini ya tidak dianjurkan atau digunakan oleh orang-orang yang atau misalnya orang tua yang mengalami keterbelakangan mental atau anak-anak kecil jadi usahakan di tempat yang aman ya taruh untuk baby safety maker ini next aku mau kasih tahu untuk cara steam dan blendernya oke nah untuk cara mengukus dengan menggunakan mesin baby chef ini gampang banget mam saya dan bun saya ya jadi di situ misalnya mamnya mau kukus daging ayam jadi kita potong daging ayam taruh di sini nih ya di bagian mangkoknya sini lalu tutup sampai dia sampai dia mengunci dan di sini memang tinggal buka oke dan ini untuk cara mengukus saya kan dia harus pakai air ya jadi air itu ditaruh di sebelah sini oke dan ada batas maksimumnya nah untuk mengukus ayam ini atau mengukus daging ayam ini itu dibutuhkan waktu selama 25 menit nah mam saya dan bun saya nggak usah khawatir karena ada di manual booknya terus kalau misalnya mam saya dan bun saya mau kukus daging sapi pun sama cara kerjanya jadi kalau untuk daging sapi pun sama ya tinggal dipotong-potong dadu lalu masukkan ke dalam sini dan jangan lupa pasang air sampai batas maksimum tapi kalau untuk daging sapi ini kurang lebih mengukusnya itu sekitar 30 menit oke dan untuk woah tuk pantang itu kan termasuk sayuran yang termasuk bia terbilang anggap keras ya jadi juga proses apa ngus 162 agak lama itu sekitar 30 menit an oke dan untuk Brokoli dan labu hal abu itu aja hanya 25 menit jadi kalau untuk cara kekus saya teman tinggal Resher ke bagian yang ada ada angkanya nih ya 5 10 15 20 25 30 menit Oke setelah dia dan mengukus Oke lalu setelah selesai ini memang tinggal geser ke bagian yang ada tulisannya blender jadi ini gampang banget jadi mempinggah geser ke blender nanti dia akan memblender makanan yang sudah mamsay dan mamsay kukus tadi jadi itu gampang banget tinggal geser ke sini saja Oke sambil dipegangin ya pastinya kalau untuk kukus sih di sisimnya digital jadi mempengar puter sesuai waktu yang diinginkan atau sesuai dengan makanan atau jenis makanan yang mam kukus jadi gampang banget tinggal diatur di sini yuk temennya Oke gampang banget kan jadi jangan lupa di order hanya di jason baby shop itu sepatmuwati terus jangan lupa juga di komen di bawah di like di share and subscribe kasihnya thank you for watching and see you the next vlog